Bagaimana sih akal itu biar jernih? Dia harus orientasinya ilahiyah Kemudian dia harus mampu menyambungkan dirinya dengan jiwa, dengan ruh Jadi jiwa dan ruh itu seperti daya penglihatan dengan mata Kalau jiwa kita tidak nyambung dengan akal, itu kita seperti orang buta Tidak akan bisa apa-apa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrohmanirrohim Bismillah ya, nawa itu lagi kita lanjutkan lagi ngaji kita Diluruskan niatnya, cari ilmu Semoga tidak sekedar ingin rame-ramenya saja Apalagi nonton Saya berapa kali membaca diksi Yuk nanti malam nonton Pak Faiz yuk Jadi algoritma kita tetap kita ini belajar bersama Bahkan ini bukan ceramah keagamaan, meski lu pakai judul ngaji ya jangan dianggap pengajian Itu berat bagi saya kalau dianggap pengajian Itu berat bagi saya kalau dianggap pengajian nanti kalimat saya mau anggap fatwa Nanti kamu pakai kalimat Hurasan Irang Meskipun nanti pindah ke Rai juga Pindah lagi ke Bagdad juga Pindah ke Bukhoro Tapi meninggalnya balik lagi di Nisapur Beliau meninggal tahun 1992 Nama lengkap beliau Abu Hasan Muhammad bin Yusuf Al Amiri Beliau ini hidupnya sejaman dengan Ibnu Miskaweh Yang tokoh muslim, filosof muslim yang konsen dengan akhlak Beliau ini ya mungkin kalau dirunut dari para filosof sebelumnya Beliau hidup antara Al-Farobi dan Ibnu Sina Guru beliau itu muridnya Al-Farobi Muridnya Al-Kindi Jadi nanti misi beliau mirip seperti Al-Kindi yaitu Bagaimana umat Islam sadar bahwa filosofat itu penting dan tidak bertentangan dengan agama Nah itu sebenarnya perjuangan berat itu sampai hari ini juga masih ada saja yang salah persepsi Oke Kita mulai ya Ya itu seputar biografinya Al-Amiri tadi Sekarang kita belajar Gagasan-gagasan beliau Ini agak panjang Karena beliau juga seorang polimet Sama seperti minggu lalu Imam Fahruddin Ar-Razi Beliau menguasai banyak sekali bidang Kalau ilmu-ilmu agama ya pasti Beliau menguasai kedokteran Menguasai astronomi Dan banyak lagi yang lain Bismillah kita mulai Gagasan-gagasan utama beliau Tipe berfikirnya Al-Amiri Bagi saya beliau termasuk filosof yang aman Bagi umat beragama Kenapa? Karena meskipun menurut beliau Agama dan filsafat itu bisa bertemu Dan akal itu sangat utama dalam diri kita Tapi wahyu keutamaannya di atas akal Asumsi beliau Kalau akal itu kan dari kita manusia Yang bisa salah paham Bisa tidak paham Bisa juga Kalau bahasa Inggrisnya Salah persepsi Harusnya apa? Salah lihat Sehingga pemahamannya jadi salah Jadi Kalau wahyu Kebalikannya Karena wahyu dari Allah Wahyu pasti benar Meskipun Seperti Beberapa kali saya sampaikan Tapi pemahaman kita terhadap wahyu Bisa salah Tafsir terhadap wahyu Itu kan banyak juga dan macam-macam Satu ayat Satu ayat bisa melahirkan Meribuan Bahkan mungkin jutaan Tafsir Kalau wahyunya Pasti benar Sumber pengetahuan yang dari wahyu itu tidak diragukan lagi Tapi pemahaman kita atas wahyu Bisa keliru Nah Al-Amiri ini mungkin mirip dengan para filosof sebelumnya Nanti di akhir-akhir hidup beliau Selain wahyu Beliau juga agak cenderung ke tasawuf Nah ini Perlu teman-teman kalau mau meneliti ya Kenapa sih banyak Intelektual Filosof Kalau dalam sejarah islam itu terus Akhirnya malah Ketasawuf Nah Jadi Ini tipe Nalarnya Al-Amiri Jadi Agama dan filsafat itu Hakikatnya Membahas kebenaran yang sama Akal itu sangat penting Dan wahyu lebih utama dari akal Kemudian beliau juga menarik membahas Perbandingan agama Ini nanti di salah satu kitabnya Beliau membandingkan beberapa agama Berdasarkan ayat-ayat Cuma ini Gaya perbandingan agama yang lama Nanti kita lihat seperti apa Cara beliau membandingkan agama-agama Kemudian Yang terakhir Beliau Sebagai mana Para filosof yang lain Khususnya generasi Filosafat peripatetik Yang banyak terpengaruh oleh Aristoteles Termasuk Termasuk oleh Plato Berpandangan Bahwa Sosok Manusia Ideal Dalam Hidup Bermasyarakat Itu ada Dua Yang pertama Nabi Yang kedua Filosof Maka Ya kalau sudah tidak ada Nabi Tinggal Filosof Kalau Plato kan konsepnya Nabi Apa King Filosof Raja Filosof Yang layak jadi Raja itu Filosof Ya berarti yang layak jadi Presiden Seperti Rambut Putih Ya saya Putih Baik Ya nanti Karena Diasumsikan Kalau Filosof itu Mampu Berpikir Secara Benar Lurus Pikiran Itu kan Awal dari Tindakan Jadi Manusia itu Andalan utamanya Tentu saja Akalnya Kalau Akalnya Tidak Jalan Ya hidupnya Kacau Sebagaimana Pemimpin Kalau akalmu tidak Jalan Dan kamu tidak Jadi apa-apa kan tidak Masalah Paling yang kacau Hidupmu saja Tapi kalau Kamu tidak Bisa berpikir Akalmu tidak Jalan Sementara Kalian adalah Pemimpin Yang kacaukan Lembaga yang kamu Pimpin Semuanya Maka Pemimpin Saratnya Harus Filosof Baik Ya nanti Kapan-kapan Mungkin Ngaji Filosofat Bikin Sertifikat Sudah Lulus Ngaji Filosofat Sudah Layak Jadi Pemimpin Baik Ini Tipe Nalarnya Sekarang kita Lanjutkan Ke ide-ide Utama Beliau Menarik Beliau ini Punya Konsep Lima orang Bijat Dari Yunani Yang menurut Beliau ini Jadi Inti-inti Pikiran Filosofat Jadi Beliau punya Pandangan Seperti tadi Rekonsiliasi Ini Urutan ini Hanya Al-Amiri Yang punya Lima orang Empedokles Pitagoras Sokrates Plato Aristoteles Kalian Boleh baca Kitabnya Al-Amat Al-Abat Jadi Kata beliau Ini Kalian Cek di Sejarah Apa Bener Apa Tidak Kata beliau Empedokles Itu Muridnya Lukman Hakim Di Syria Kalau Pitagoras Yang dulu Pernah kita Bahas Empedokles Belum kita Bahas Kalau Pitagoras Itu Belajarnya Sahabatnya Nabi Sulaiman Di Mesir Kalau Sokrates Plato Aristoteles Melanjutkan Pitagoras Ajaran Ajarannya Pitagoras Agak Menarik Dua tokoh Yang pertama Tadi Yang katanya Masih Nasab Ilmunya Nyambung Ke Nabi Nabi Sederhananya Kan Begitu Dua orang Ini Kalau Di Yunani Punya Torekot Sendiri Dulu Kalau Pitagoras Sudah Kita Kenal Meskipun Dua orang Ini Akhir Hidupnya Tragis Ya Kalau Pitagoras Katanya Karena Dibunuh Tapi Kalau Empedokles Ini Karena Agak Lucu Empedokles Semacam Ngetes Ilmunya Jadi Empedokles Ini Kan Salah Satu Filosof Yunani Yang Punya Pandangan Bahwa Alam Semesta Ini Hakikatnya Terdiri Dari Empat Unsur Bumi Angin Udara Dan Air Nah Ini Avatar Tapi Yang Punya Gagasan Awal Itu Empedokles Kata Dia Apapun Yang Ada Di Dunia Ini Gabungan Empat Unsur Ini Termasuk Manusia Diri Fisik Kita Ini Gabungan Dari Empat Unsur Ini Mungkin Ada Yang Kandungan Airnya Banyak Ada Yang Kandungan Tanahnya Banyak Ada Yang Kandungan Apinya Banyak Kalau Yang Lain-lain Kan Menganggap Asal Usul Alam Itu Bahannya Satu Kayak Thales Bilangnya Air Tapi Kalau Empedokles Ini Empat Tadi Nah Empedokles Juga Punya Pandangan Tentang Reinkarnasi Bahwa Jiwa itu Pindah-pindah Kalau Sudah Meninggal Ini Dewa Dia Dia Sendiri Juga Sampai Ragu-ragu Jangan-jangan Aku Ini Memang Sudah Dewa Nah Ini Yang Menarik Akhir Hidup Beliau Akhir Hidup Empedokles Itu Dia Ngetes Bahwa Saya Mau Pergi Ke Surga Jadi Dia Terus Mencari Kawah Gunung Berapi Yang Sedang Bergejolak Nah Bagi Dia Itu Jembatan Untuk Sampai Ke Surga Dan Itu Disaksikan Oleh Banyak Murid-muridnya Nah Ketika Dia Lompat Ke Kawah Tiba-tiba Kawahnya Meledak Ceritanya Empedokles Ini Terus Ilang Muridnya Hanya Tinggal Melihat Sandalnya Jadi Unik Ya Ya Mungkin Sudah Meninggal Di Telan Kawah Tapi Tidak Ketemu Sudah Jasad Katanya Begitu Nah Ini Empedokles Ya Kalau Pitagoras Dulu pernah Kita Ceritakan Bagaimana Beliau Dianggap Aliran Yang Membahayakan Negara Jadi Beliau Dan Murid-muridnya Diserbu Dan Dibantai Ada Yang Bilang Pitagoras Itu Berhasil Melarikan Diri Dengan Pengorbanan Murid-muridnya Jadi Muridnya Pasang Badan Pada Bukanya Diserbu Dibakar Dia Lari Nah Ada Yang Bilang Setelah Dia Lolos Dia Kembali Lagi Melihat Murid-muridnya Kok Banyak Yang Tewas Beliau Sedih Terus Bunuh Diri Ada Yang Bilang Begitu Tapi Ada Yang Bilang Ya Beliau Waktu Lari Itu Dikejar Sayangnya Beliau Punya Virasat Bahwa Saya Nanti Meninggalnya Ada hubungannya Dengan Kacang Jadi Beliau Waktu Lari Terus Melihat Kebun Kacang Itu Yang Membuat Beliau Ragu-ragu Ini Saya Nyebrang Apa Nggak Virasat Saya Jelek Ya Karena Ragu-ragu Akhirnya Bisa Tersusul Dan Memang Terbunuh Disitu Kan Bener Virasatnya Dekat Dengan Kacang Jadi Itu Dua Tokoh Spiritual Besar Yang Bagi Al-Amiri Termasuk Yang Ajaran-ajarannya Lestari Jadi Akar Semua Tradisi Berfikir Filosofat Al-Amiri Termasuk Filosof Yang Agak Terpengaruh Oleh Neoplatonisme Yang Digagas Oleh Pelotinus Dan Kawan-kawan Dulu Kita Juga Pernah Ngaji Saya Tidak Akan Mengulangi Biar Tidak Panjang Intinya Neoplatonisme Yang Ditekankan Oleh Al-Amiri Adalah Bahwa Hidup Ini Keberhasilan Kita Di Akhirat Nanti Ditentukan Oleh Aktualisasi Potensi Rasional Kita Kuncinya Dua Kata Al-Amiri Kita Bisa Mengontrol Diri Kita Jadi Mengendalikan Hasrat Nafsu Keinginan Kemudian Mengarahkan Akal Kita Ke Atas Kepada Tuhan Ini Nanti Berhubungan Dengan Pandangannya Tentang Jiwa Jadi Manusia Yang Selamat Itu Yang Bisa Mengendalikan Dirinya Dan Mengarahkan Pikirannya Kerana Ilahiyah Kepada Tuhan Saja Ini Pandangan Ini Mirip Pandangannya Neoplatonisme Kalau Di Neoplatonisme Dulu Ada Algorit Matahari Dan Cahayanya Jika Diibaratkan Tuhan Seperti Matahari Cahayanya Tuhan Itu Makhluk Makhluknya Kalau Ingin Lebih Dekat Dengan Tuhan Kita Harus Meniti Cahaya Semakin Dekat Semakin Dekat Pada Tuhan Kalau Versinya Alamin Ini Kita Mengikuti Petunjuk Akal Karena Akal Salah Satu Bekal Yang Diberikan Tuhan Untuk Menangkap Cahaya Menangkap Kebenaran Nah Ini Salah Satu Pandangan Beliau Tentang Lima Orang Bijak Yang Socrates Plato Aristoteles Tidak Perlu Saya Jelaskan Teman-teman Sudah Kenyang Dengan Gagasan Gagasan Tiga Tokoh Ini Baik Kita Lanjutkan Lagi Terus Nah Ini Dilanjutkan Apa sih Hubungannya Jiwa Dengan Akal Jadi Kita Ini Punya Ruh Juga Punya Akal Yang Pertama Kata Al-Amiri Akal Kita Itu Adalah Hujah Atau Dalil Dari Tuhan Jadi Jadi Di antara Bukti Kemahakuasaan Tuhan Kebesaran Tuhan Itu Akal Kita Tidak Mungkin Akal Yang Serumit Itu Sekompleks Itu Terjadi Hanya Secara Kebetulan Saja Pasti Ada Campur Tangan Tuhan Yang Maha Kuasa Buktinya Apa Sama-sama Punya Otaknya Makhluk Yang Lain Tidak Bisa Se Complicated Manusia Tidak Bisa Berpikir Serumit Manusia Nah Kalau Pakai Pernyataan Ini Berarti Kalau Ada Apa sih Buktinya Tuhan Kita Punya Akal Jadi Yang Dengar Akal Itu Kita Sekarang Berpikir Tentang Tuhan Baik Ini Asumsi Pertama Dari Al-Amiri Kata Beliau Akal Itu Kalau Tidak Terpengaruh Oleh Hal-hal Yang Negatif Yang Merusak Secara Esensial Kalau Dia Jernih Pasti Dia Kenal Tuhan Dan Siap Mengikuti Perintah Perintah Kalau Dia Jernih Cuma Kalau Sedang Tidak Jernih Mungkin Kayak Kita Kadang Disuruh Sholat Kadang Bolong Nanti Kalau Dikatkan Sholatnya Kok Masih Bolong Tidak Apa-apalah Allah Pengampun Itu Berarti Masih Belum Terlalu Jernih Akal Yang Jernih Itu Sadar Posisinya Di Hadapan Tuhan Terus Yang Ketiga Gimana Akal Biar Jernih Dia Harus Orientasinya Ilahiyah Kemudian Dia Harus Mampu Menyambungkan Dirinya Dengan Jiwa Dengan Ruh Jadi Jiwa Dan Ruh Itu Seperti Daya Penglihatan Dengan Mata Maksudnya Apa Kata Al-Amiri Begini Kalau Jiwa Kita Tidak Nyambung Dengan Akal Itu Kita Seperti Orang Buta Tidak Akan Bisa Apa-apa Mungkin Kita Protes Tapi Ada Wahyu Emangnya Wahyu Bisa Kita Baca Kalau Akal Kita Macet Kalau Kalian Sedang Tidak Bisa Mikir Buntu Pak Pikiran Saya Disodori Al-Quran Ya Tetap Buntu Pikirannya Tidak Jalan Tidak Terbuka Jadi Berarti Apa Jiwa Harus Kita Sambungkan Dengan Akal Karena Nasibnya Jiwa Itu Ada Di Dua Sisi Ini Seperti Yang Satu Positif Yang Satu Kutub Negatif Yang Positif Itu Akal Yang Negatif Itu Jasmani Atau Badan Jadi Jiwa Kita Itu Nyambung Dengan Badan Jasmani Yang Oleh Al-Amiri Disebut Alam Rendah Juga Nyambung Dengan Akal Kalau Jiwa Kita Menghadapnya Ke Akal Maka Hidup Kita Hidup Yang Benar Tapi Kalau Jiwa Kita Menghadapnya Ke Badan Berarti Berfikir Jasmani Saja Materi Saja Nyari Enaknya Saja Disitu Kita Salah Jalur Manusia Yang Jiwanya Mengandung Akal Diwarnai Oleh Akalnya Dialah Yang Nanti Mampu Menjadi Khalifatullah Mereka Yang Tidak Mampu Mendaya Gunakan Akal Ya Tidak Layak Jadi Khalifah Karena Akal Ini Senjata Utamanya Nah Ini Kalimat Beliau Dari Kitab As-Saidah Wal-Is'ad Kata Beliau Jiwa Mengambil Manfaat Dari Akal Dan Menyalurkan Manfaat Ke Alam Materi Akal Adalah Kemuliaan Dan Kehormatan Jiwa Dan Jiwa Adalah Pelayangnya Akal Ketika Jiwa Melayani Akal Maka Pada Jiwa Akan Tampak Kesucian Dan Cahaya Ketika Dia Meninggalkan Akal Maka Akan Tampak Kegelapan Dan Kekotoran Kalau Jiwanya Gelap Dan Kotor Ya Maka Akan Muncul Kebodohan Dan Berefek Pada Kehancuran Dan Kemaksiatan Sederhananya Kan Begini Kalau Akal Tidak Kita Gunakan Kalau Kita Hanya Berorientasi Pada Materi Pada Badan Ya Kita Tidak Pinter Orang Pintar Itu Minum Tidak Ya Tidak Orang Pintar Itu Yang Menggunakan Akalnya Kalau Tidak Pakai Akal Terus Bodoh Kalau Bodoh Ya Hidupmu Akan Sengsara Jadi Terus Kamu Tidak Ngerti Benar Salah Akhirnya Maksiat Inilah Hubungannya Jiwa Dengan Akal Maka Hidupkan Akal Dari Situ Kalian Akan Jadi Pinter Kalau Sudah Pinter Penuh Dengan Ilmu Ya Jernih Perjalanan Hidup Tidak Kesasar Lagi Lu Terus Agama Dimana Ini Menarik Agama Juga Penting Kenapa Ya Meskipun Jiwa Dengan Akal Itu Manfaatnya Besar Tapi Dengan Dukungan Agama Jadi Ngerti Tujuannya Harus Kemana Nah Ini Al-Ameri Pakai Permisalan Begini Dalam Perkembang Biaan Spesies Tumbuhan Di Alam Semua Tingkat Kesempurnaan Satu Spesies Tumbuhan Secara Potensial Terdapat Dalam Wujudnya Tetapi Untuk Mewujudkan Daun Daun Bunga Bunganya Buah Buah Mesti Membutuhkan Seorang Tukang Kebun Jiwa Manusia Juga Secara Potensial Memiliki Semua Derajat Kesempurnaan Tetapi Untuk Mengaktualkan Seluruh Potensi Yang Dimilikinya Yonis Caya Dia Memerlukan Agama Dan Juga Filsafat Jadi Akal Tadi Ketika Mewarnai Jiwa Jiwa Ini kan Sudah On the Right Track Sudah Bener Tapi Terus Ini harus Dibawa Kemana Itu Itu Yang Yang Membantu Agama Jadi Yang Penting Sudah Tidak Berorientasi Jasmania Badan Sekarang Pikiran Jernih Ini Mau Dipakai Kendaraan Untuk Kemana Itu Yang Nuntun Agama Jadi Inilah Pentingnya Agama Agama Seperti Tukang Kebun Bagi Tanaman 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 Itu Karena Punya Potensi Tumbuh Nanti Muncul Daunnya Mungkin Muncul Buahnya Mungkin Muncul Bunganya Kalau Tidak Diatur Oleh Tukang Kebun Ini Ya Daunnya Mungkin Keluar Bunganya Mungkin Keluar Tapi Bisa Nggak Karu Teruan Nggak Tertip Nggak Tertata Bisa Jadi Malah Belunter Dia Mati Sendiri Disitu Gunanya Tukang Kebun Agama Posisinya Disitu Jadi Inilah Pandangannya Al-Amiri Tentang Hubungan Akal Dan Jiwa Hubungan Jiwa Dengan Agama Intinya Kita Memerlukan Tiga Tiganya Jadi Jiwa Yang Sehat Itu Kendaraannya Adalah Akal Orientasinya Agama Jiwa Yang Salah Jalan Itu Orientasinya Badan Kesenangan Materi Jasmania Kalau Ini Sudah Di Banyak Filosof Mungkin Sudah Dijelaskan Apalagi Dalam Tradisi Tasawuh Kita Lanjutkan Sekarang Kita Ilmu Ilmu Ini Kan Hasil Kerjanya Akal Apa Definisi Ilmu Ilmu Itu Satu Pengetahuan Yang Kita Kuasai Secara Tepat Tidak Keliru Dan Tidak Menyimpang Itulah Ilmu Ini Agak Menarik Definisi Ilmu Kalau Dalam Bahasa Arab Itu Agak Berbeda Dengan Ilmu Yang Kita Pakai Istilah Sain Dalam Bahasa Arab Ilm Itu Kadang Maknanya Pengetahuan Jadi Kalau Disini Didefinisikan Ilmu Itu Pengetahuan Tapi Pengetahuan Yang Tepat Kalau Tidak Tepat Berarti Belum Ilmu Dan Bukan Ilmu Nah Itu Bisa Diambil Di Kitab Al-Iqlam Bimana Kibil Islam Ini Kitab Ini Menarik Kitab Ini Di Dalamnya Kritik Pada Kalangan Teolog Agamawan Yang Menentang Filsafat Ini Kalimatnya Agak Nyelekit Pada Yang Tidak Suka Filsafat Kata Beliau Orang Yang Tidak Senang Filsafat Yang Menentang Filsafat Itu Karena Mereka Salah Paham Atau Tidak Paham Terhadap Filsafat Kenapa Kok Tidak Paham Karena Akalnya Tidak Mampu Menangkap Kebenaran Seperti Mata Yang Tidak Kuat Memandang Cahaya Matahari Ini Bukan Saya Al-Amiri Nanti Kamu Potong Dianggapi Saya Wah Jadi Kata Beliau Lewang Kebenaran Dari Akal Kita Itu Kan Sebenarnya Jernih Bisa Diterima Semua Orang Kalau Kita Ngomong Secara Konsisten Berdasarkan Akal Kita Semua Orang Bisa Menerima Tapi Kadang Ada Orang Tertentu Yang Tidak Bisa Menerima Itu Seperti Orang Yang Menatap Matahari Terus Tidak Kuat Karena Memang Kadang Kadang Kebenaran Itu Menyakitkan Kita Tidak Kuat Menerima Saya Ingat Ada Satu Cerita Tasawuf Yang Menarik Tentang Kebenaran Yang Menyakitkan Ini Tidak Terus Sufi Sufi Datang Ke Istananya Raja Itu Minta Wahai Sufi Bok Saya Dinasehati Tentang Kebenaran Apapun Itu Saya Akan Siap Menerimanya Kata Sufi Ini Beneran Poraja Apa Memang Bener Kamu Siap Menerima Segala Kebenaran Siap Saya Sudah Terbuka Pikiran Saya Untuk Menerima Kebenaran Apapun Ya Sudah Tiba Tiba Putra Mahkotanya Mendekat Terus Raja Bilang Wahai Raja Putra Mahkota Ini Besok Akan Mati Raja Langsung Ngamuk Berani Beraninya Kamu Mengutuk Anakku Semua Orang Kan Besok Juga Mati Raja Makanya Anakmu Ini Nanti Besok Akan Mati Tapi Raja Tidak Kuat Mendengarkan Kebenaran Itu Jadi Kadang Kadang Kita Itu Kebenaran Pun Meleh Yang Membuat Kita Nyaman Membuat Kita Cocok Sudah Jelas Buktinya Di depan Mata Itu Bisa Kita Tolak Kalau Beda Dengan Kepentingan Kita Dan Keinginan Kita Weng Weng Sudah Jelas Karena Kamu Sering Bolos Makanya Nilain E Itu Kamu Masih Ah Ini Dosen Sentimen Ini Mesti Karena Faktanya Jelas Salam Dewi Banyak Absen Begitu Dikasih Nilai Jelek Kamu Cari Cari Alasan Nanti Sepak Bola Klubnya Kalah Oh Wasitnya Itu Weng Oke Nanti Jawabannya Gampang Memang Kebenaran Itu Kadang Menyakitkan Tidak Semua Orang Siap Menerima Kebenaran Kadang Kadang Kita Merasa Lebih Benar Lebih Unggul Nganggep Rival Kita Yang Salah Kok Yang Menang Rival Kita Yang Kita Tidak Terima Kok Yang Menang Bukan Yang Saya Dukung Dan Kita Terima Tidak Terima Itu Gimana Lagi Faktanya Memang Begitu Ini Yang Dimaksud Al-Amiri Jadi Kadang Kadang Memang Ada Orang Yang Tidak Siap Menerima Kebenaran Sebagaimana Banyak Orang Tidak Kuat Menatap Matahari Ini Definisi Ilmu Beliau Kemudian Menyatakan Bahwa Setiap Manusia Itu Pasti Mampu Meraih Pengetahuan Yang Benar Memperoleh Ilmu Tidak Usah Khuatir Kata Beliau Kenapa Beliau Bilang Seperti Ini Beliau Mengkritik Dua Kelompok Yang Pertama Beliau Mengkritik Kelompok Sofis Kaum Sofis Yang Itu Cara Berfikirnya Serba Skeptis Jadi Orang Sofis Ini Bagi mereka Kebenaran Tergantung Sifatnya Tidak Ada Kebenaran Yang Mutlak Yang Pasti Semua Kebenaran Tergantung Kalau Dalam Ceritanya Dulu Pernah Kita Ngaji Tentang Sofisme Orang Sofis Yang Tergantung Yang Bayar Saya Siapa Tergantung Kebenaran Itu Bisa Diatur Ayo Tinggal Menguntungkan Apa Tidak Tinggal Dicarikan Argumen Dicarikan Dasar Mungkin Yang Semula Salah Bisa Jadi Benar Sudut Pandangnya Diubah Sedikit Nanti Yang Semula Salah Bisa Saja Mendapatkan Pembuktian Bahwa Itu Benar Saya Bohong Tidak Apa Demi Kebaikan Ini Pak Kadang-kadang Kamu Begitu Jadi Kamu Geser Sedikit Sudut Pandangnya Seperti Yang Sering Saya Ceritakan Itu Pengalaman Saya Yang Tidak Terlupakan Ketika Nangkep Mahasiswa Nyontek Ujian Terus Dia Alasannya Birulualiden Itu Kan Luar Biasa Itu Belakangnya Ditambahi Kalimat Ini Saya Nyontek Ini Demi Berbakti Pada Orang Tua Pak Kalau Memang Dianggap Salah Dianggap Dosa Saya Tanggung Saya Siap Tidak Apa-apa Yang penting Orang Tua Saya Bahagia Itu kan Kalimatnya Heroik Sekali Dia Berani Berkorban Dianggap Pendosa Dianggap Asalkan 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 Orang Orang Tua Bahagia Nah Gaya-gaya Seperti ini Kan Sering Kita Temui Orang Yang Sebenarnya Dia Sendiri Tau Kalau Itu Salah Tapi Menghadirkan Justifikasi Sendiri Untuk Menegaskan Bahwa Saya Tidak Salah Kok Mungkin Untuk Menghibur Dirinya Atau Meyakinkan Orang Lain Nah Itu Istilahnya Kaum Sofis Ini Memang Ini Kalau Di Tradisi Yunani Kan Lawannya Sokrates Sokrates Jadi Kelihatan Menonjol Sekali Karena Perlawanannya Pada Kelompok Skeptis Orang-orang Sofis Yang Tidak Percaya Ada Kebenaran Pasti Kalau Bagi Al-Amiri Tidak Ada Dan Manusia Itu Mampu Kalau Sadar Bisa Berfikir Journey Nah Hari Ini Kadang-kadang Ada Orang Pak Tidak Ada Kebenaran Objektif Kebenaran Itu Semuanya Subjektif Kok Sekarang Banyak Yang Begitu Ya Ada Sajalah Laptop Ini Warnanya Hitam Taplak Ini Warnanya Hijau Meskipun Kamu Tanyakan Orang Islam Orang Hindu Orang Komunis Orang Apa Tetap Warnanya Ini Yang Disebut Objektif Kecuali Kamu Ngayal Tidak Pak Pokoknya Bagi Saya Ini Biru Sekali Biru Tetap Biru Terima Ini Kelompok Sofis Yang Skeptis Ada Lagi Kelompok Kedua Yang Dikritik Juga Oleh Al Amiri Yaitu Apa Orang Apatis Kata Beliau Ada Ahli Kalam Yang Apatis Orang Apatis Itu Orang Nonton Perdebatan Perdebatan Diskusi Diskusi Para teolog Aliran Yang Macem Macem Kemudian Terus Dia Jadi Apatis Alah Gegeran Saja Sudahlah Pokoknya Salah Semua Saya Tidak Ikut Ini Namanya Apatis Dia Putus Asa Dengan Kebenaran Melihat Orang Kok Berebut Kebenaran Sampai Segitunya Itu Kayak Kalian Mungkin Nonton Debat Wapres Kamu Sampai Jengkel Tidak Milih Milihan Nah Ini Namanya Apatis Itu Dikritik Juga Al-Amiri Jadi Kata Beliau Ketika Mereka Melihat Isi Dan Makna Pendapat Yang Dilontarkan Oleh Dua Belah Pihak Bertentangan Satu Sama Lain Dan Mereka Tidak Punya Kemampuan Untuk Menilai Dan Membedakan Mana Pendapat Yang Soheh Mana Yang Tidak Soheh Maka Mereka Memutuskan Semuanya Salah Ini Yang Disebut Apatis Jadi Orang Debat Indonesia Itu Maju Begini Loh Yang Sana Indonesia Maju Begini Loh Sudah Mimpi Saja Semua Tidak Peduli Saya Terus Ini Namanya Apatis Jadi Kan Banyak Yang Begini Kan Tidak Nyoblos Nyoblosan Tidak Ini Namanya Apatis Karena Mungkin Muncul Dari Rasa Tidak Mampu Ini Yang Bener Yang Mana Yang Salah Yang Mana Kok Kegeran Tidak Habisnya Sudahlah Ini Apatis Nah Al-Amiri Mengkritik Apatis Dari Tradisi Ilmu Kalam Banyak Orang Yang Kecewa Dengan Ilmu Kalam Bahkan Sampai Mengharamkan Ilmu Kalam Karena Melihat Perdebatannya Bahkan Agak Nyinyir Kalimannya Al-Amiri Tadi Kan Karena Mereka Tidak Bisa Melakukan Tarjah Meleh Mana Yang Kuat Mana Yang Lemah Akhirnya Semua Dianggap Salah Jadi Ini Asumsi Al-Amiri Tentang Ilmu Yang Kedua Al-Amiri Pes Al-Amiri 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 Sampai Sampai